Pemirsa Ustadz Abdul Somad kembali mengalami penolakan saat hendak berdakwah. Kali ini Ustadz Somad dipulangkan secara paksa oleh otoritas Bandara Internasional Hongkong saat akan memenuhi undangan pengajian warga Indonesia di Hongkong. Ustadz Abdul Somad mengalami penolakan saat tiba di Bandara Internasional Hongkong Sabtu kemarin. Pasalnya, Ustadz Abdul Somad dipulangkan paksa secara sepihak oleh aparat setempat. Melalui akun media sosial, Ustadz Abdul Somad mengaku kejadian tersebut terjadi saat ia akan memenuhi undangan pengajian warga Indonesia di Hongkong. Ustadz Abdul Somad mengaku dirinya tak mendapat alasan yang jelas mengapa pihak keamanan Bandara Hongkong memulangkannya dengan paksa. Kejadian tersebut berawal ketika Abdul Somad dan rombongannya mendarat di Hongkong sekitar pukul 16 waktu setempat. Selepas keluar pintu pesawat, sudah ada sejumlah petugas yang menghadang pencerama asal riau tersebut. Setelah itu, Ustadz Abdul Somad dipisah dengan rombongannya dan dibawa ke dalam ruangan untuk dilakukan interogasi. Setelah beberapa jam melalui interogasi dan pemeriksaan, Ustadz Abdul Somad kemudian dipulangkan ke Indonesia. Tim Ainews memberitakan.